Ini tunjukkan kinerja, tunjukkan bahwa penyuluan agama ini penting, hadir buat negara ini, jelas kontribusinya terhadap negara ini, dan tentu saja kesejahteraan pasti ikut, sarana-peraksanaan pasti ikut. Kalau teman-teman malu sebagai penyuluan agama sehingga identitasnya tidak ditampakkan di masyarakat, banyak-banyak ini penyuluan agama tidak ngaku penyuluan agama di masyarakat, dia lebih nyaman dengan kustasnya, kiainya, dan lain-lain, sehingga ketika ada penelitian tidak ditemukan peran penyuluan agama terhadap masyarakat, karena penyuluan agamanya malu, penyuluan agamanya tidak pedi, penyuluan agamanya tidak merasa sebagai penyuluan agama. Nah tentu saja yang sangat sulit kita adik-adik sebagai regulator membranding penyuluan agama, kalau penyuluan agamanya sendiri tidak bangga, kalau penyuluan agamanya sendiri tidak hadir di masyarakat, tidak, apa namanya, kehadiran penyuluan agama tidak membuat masyarakat bergetar dan kelihatan, sekiranya tunjukkan saja dulu upaya-upaya kesejahteraan, petigakan, terus kita lakukan dengan serius, tapi bahwa teman-teman di seluruh Indonesia ini harus menunjukkan dan membantu kita menunjukkan dan membranding tentang pentingnya penyuluan agama, dan penyuluan agama memang betul-betul keren, betul-betul profesional, betul-betul membanggakan, dan menjadi alat negara dalam menyampaikan pesan-pesan gamai agama, perhubungan umat beragama, dan lain-lain, saya kira ini yang sangat penting harus dilakukan penyuluan agama di seluruh Indonesia. Kalau soal honor, pasti ikut, tapi kalau teman-teman merasa kinergianya masih biasa-biasa saja, masih belum maksimal, masih belum profesional, ya tentu saja kesejahterannya sulit kita perjuangkan. Kira-kira begitu, karena ini berbagai macam stakeholder, ada kementerian keuangan, ada DPR, ada lain-lain, segala macam, yang tentu saja sekali lagi bicara duit negara, ketika uang negara yang keluar, itu pasti ototnya mesti jelas, hasilnya mesti jelas. Nah, apakah teman-teman silahkan mengukur dirinya sendiri di seluruh Indonesia ini, apakah kehadiran teman-teman penyuluan agama yang Rp50.000 ini, betul-betul punya kontribusi jelas terhadap negara. Saya kira itu lagi. Terima kasih.